Intro Jadi tidak ada penjegalan, tapi mereka itu sudah ada hubungan emosional dengan kami yang lama. Intro Saya mengikuti aturannya KPUD, jadi mohon KPUD juga taat kepada aturan yang dibuat sendiri. Oleh pucuk pimpinan, ketua umum, bumega, dan kader-kader terbaik parlay akan turun ke Jawa Timur. Intro Masyarakat Provinsi Jawa Timur boleh jadi kini sedang was-was dan saling menduga siapa kira-kira gubernur baru yang akan memenangi pertarungan pada pemilihan gubernur Kamis Lusa. Begitu pula bagi parpol-parpol, inilah pertarungan terakhir di Pulau Jawa sebelum dikelarnya pertarungan tingkat nasional tahun depan. Dan ini terjadi di sebuah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia. Begitu pentingnya arti Jawa Timur bagi orang nomor satu di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam tahun ini saja mengunjungi provinsi ini hingga dua kali. Begitupun soal lama kunjungan, belum ada provinsi lain yang mendapat kunjungan Presiden dengan waktu hingga empat hari, seperti saat kunjungan kerja pada Mei dan Juli silam. Jika menilai waktu yang dipergunakan Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat dalam kunjungan kerja ini, bisa terbayangkan betapa penting arti Jawa Timur di mata Presiden. Sangat masuk akal, jika banyak kalangan berspekulasi bahwa kunjungan kerja Presiden sekaligus dimanfaatkan untuk konsolidasi kekuatan demi memenangkan Gubernur Soekarwo alias Pak Dekaro untuk masa jabatan kedua. Apalagi Jawa Timur adalah benteng pertahanan terakhir bagi Partai Demokrat di Pulau Jawa. Dalam empat pemilihan gubernur di Pulau Jawa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Demokrat, tak ada satupun yang berhasil memenangi kontestasi. Tentu sangat ironis, jika dalam pemilihan gubernur Jawa Timur pun, Partai Demokrat harus juga dipermalukan akibat mengalami kekalahan. Soalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah tokoh yang lahir dan besar di provinsi ujung timur Pulau Jawa ini. Namun calon gubernur inkamban Soekarwo membantah keras bahwa dua kali kunjungan Presiden ke Jawa Timur dikaitkan dengan momen pemilihan gubernur. Kalau kacamatanya semua kacamata seperti itu, boleh orang membaca. Tapi yang lurus adalah tahun lalu di Jawa Tengah, tahun ini Jawa Timur, terus tahun depan di NTB. Itu perjalanan beliau sendiri dan masuk, mohon maaf, itu di daerah-daerah pinggiran yang belum pernah didatangi. Seperti ke Lumacang lewat Prono Jiwa, lewat Dampit itu kan jalan hanya 4 meter yang tidak ada orangnya. Hanya di Prono Jiwa saja. Bagaimana mungkin efektivitas mau menggerakkan opini suara kalau itu dilakukan. Yang ketemunya hanya hutan dan burung. Pemungutan suara untuk memilih gubernur dan wakil gubernur akan berlangsung pada Kamis 29 Agustus, Lusa. Ada 4 calon yang akan memperbutuhkan kursi pemimpin di provinsi dengan jumlah pemilih lebih dari 30 juta jiwa ini. Calon yang akan bertarung yaitu Pasang inkamban Soekarwo Saifullah Yusuf yang diusung puluhan parpol parlemen dan non-parlemen. Peserta kedua adalah pasangan calon dari jalur perseorangan Egi Sujana Muhammad Sihan. Pasangan Bambang Deha dan Said Abdullah yang didukung PDI Perjuangan berada di urutan ketiga. Sedangkan pasangan terakhir yang ditetapkan oleh hasil keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP adalah Kofifa Indar Parawansah Herman Suma Wirja berada di nomor urut 4. Itulah kenapa para calon yang akan bertarung pada Pilgum nanti menjadikan pondok pesan rendan ulama sebagai sasaran utama untuk meraih dukungan. Lihat saja upaya calon wakil gubernur inkamban Saifullah Yusuf untuk tetap mendapat dukungan dari para ulama NU yang memiliki pengaruh zar di kalangan masyarakat Jawa Timur. Ini terjadi di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Mantan Ketua Umum GP Ansor yang kini menduduki jabatan struktural di PBNU ini mungkin ingin memastikan jika dukungan para kiai tidak diberikan kepada kader NU yang lain. Sebenarnya ini bukan barang baru ya. Ini satu hal yang biasa karena memang NU selalu menghargai perbedaan pendapat. Soal traweh saja, meskipun secara umum As-Sawadul Adomnya itu 23, tapi ada juga sebagian ulama yang melaksanakan traweh 36 roh. Jadi menurut saya ini adalah satu hal yang biasa dan kita menghormati dan menghargai perbedaan pendapat itu. Ya, saya kira kita harus memahami Jawa Timur ini sebagai salah satu provinsi yang sangat strategis. Pertama, jumlah pemilihnya sangat besar. Ini nomor dua sesudah Jawa Barat. Ini menurut DPT yang ada 30 juta pemilih Jawa Timur. Yang kedua, Jawa Timur ini punya heterogenitas dimensi sosial dan politik yang unik. Bahkan dimensi religius yang unik. Ini menurut banyak orang adalah rumahnya NU. Terbanyak dianggap bahwa penduduk Jawa Timur ini orientasi sosial keagamaannya lebih banyak NU. Ini pastilah membawa dinamika politik yang agak unik untuk memahami pemilu kada yang akan datang tanggal 29 Agustus ini. Tidak ketinggalan pula sang calon gubernur. Sebagai sosok yang lebih banyak berkiprah di organisasi bercorak nasionalis, gubernur Karwo perlu memastikan kepada para kiai bahwa dirinya juga tidak pernah melupakan mereka. Hampir dipastikan, jika siang hari para calon menggelar kampanye, malam harinya, mereka berkunjung ke para kiai di pesantren maupun tokoh masyarakat yang lain. Sebagai tokoh yang memimpin organisasi otonom NU yang menawangi kaum perempuan nadiin, yaitu musliman NU, dukungan terhadap Khofifa Indar Parawansa tentu tak boleh diremehkan. Terbukti, Pilgup Jawa Timur tahun 2008 di sejumlah kabupaten dilakukan pemilihan suara ulang. Ini terjadi ketika pada putaran kedua selisih suara Khofifa dengan pasangan Soekarwa Saifullah Yusuf sangat tipis. Tudingan terjadinya kecurangan yang sistematis dan masif pun membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan perintah agar digelar pemilihan ulang. Hanya saat Pilgup Jawa Timur 2008 inilah sebuah pemilihan kepala daerah di Indonesia harus digelar hingga tiga putaran. Mungkin pengalaman itulah yang membuat Khofifa curiga bahwa pencoretan amannya dilakukan secara terencana dengan melibatkan kekuatan politik tertentu. Apalagi yang kini menjadi pasangannya adalah mantan Kapolda Jawa Timur yang pada tahun 2008 sempat berusaha menangani kasus hukum sengketa Pilgup. Saya tidak pernah menuduh dari dulu sesuatu partai secara khusus melakukan suatu kecurangan, tidak. Saya hanya menetapkan tersangkanya itu adalah KPU. Tapi bisa saja KPU ini dipengaruhi oleh KPU di dulu itu dipengaruhi oleh suatu pihak tertentu. Tapi itu kan perkiraan intelijen gitu ya. Nah kalau perkiraan intelijen itu kan itu bukan fakta hukum. Oleh sebab itu kita cari fakta hukumnya. Tetapi begitu kita mau mencari fakta hukum itu dihalangi oleh atasan kita kita jadi berpikir iya nggak, what's wrong gitu. Itu yang satu konstruksi politik formalistis yang saya katakan. Jadi sejak saya 6 bulan jadi gubernur pertemuan terhadap 26 partai dengan 12 partai itu rutin. Disanalah ketemu terus menjadi sangat dekat, sangat personal. Mereka itu sebelum kami melakukan pendaptaran sudah membuat MOU sendiri untuk mendukung kami. Jauh hari di daftarkan di notaris. Itu yang tidak tahu masyarakat politik di Jakarta. Jadi tidak ada penjegalan. Tapi mereka itu sudah ada hubungan emosional dengan kami yang lama. Bahkan mendaptarkan, mendukung kami jauh sebelum ada pendaptaran. Bulan Januari itu dia tidak di notaris membuat pernyataan. Belum ada kegiatan-kegiatan pendaptaran. Kekhawatiran terjadinya kecurangan kembali semakin dirasakan ketika persoalan teknis sulit untuk terselesaikan, yaitu tidak tercantumnya nama pasangan Hoviva Herman yang tidak tercantum dalam formulir C1. Sangat mungkin ini terjadi akibat kepastian pasangan Hoviva Herman turut dalam pilgup baru muncul belakangan. Pihak KPU Jawa Timur menawarkan solusi dengan menempelkan stiker yang bergambar Hoviva Herman. Saya menangkap ada yang memberikan persetujuan di dalam proses percetakan itu. Yang mencetak biasanya kan tinggal pelaksana teknis. Nah, siapakah sebetulnya yang memberikan approval itu? Itu yang mestinya memberikan pertanggung jawaban. Jadi di C1 itu data yang ditandatangani oleh saksi. Bukan hanya C1 yang saksi loh, sampai kertas planonya loh. Tidak ada nama Hoviva Herman. Saya mengikuti aturannya KPUD. Jadi mohon KPUD juga taat kepada aturan yang dibuat sendiri. Jadi kalau ada nama yang tidak sama, maka kategorinya TMS. Artinya tidak menunjuk syarat. Sudah kita mengikuti seluruh prosedurnya KPUD. Saya pun harus ke pengadilan negeri. Itu untuk memenuhi syarat KPUD. Masa tiba-tiba kemudian nama Hoviva Herman itu kemudian dihilangkan? Nah, oleh karena itu mohon kita semua menjaga asas kesetaraan perlakuan. Sehingga proses ini betul-betul kita jagalah martabat pemilihan gubernur ini. Terjadinya persaingan sengit antara Soekarwo Hoviva sangat mungkin akan membuat pasangan yang diusung PDI Perjuangan Bambang DHA Said Abdullah menjadi gudah hitam. Namun, tentu ini bergantung pada soliditas mesin politik yang mengusung pasangan ini. Oh iya, ini kerja gotong royong. Ini bukan pertempuran saya. Ini pertempuran bersama. Sehingga mulai pujuk pimpinan Ketua Umum Bumiga dan kader-kader terbaik partai akan turun ke Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Dua kekuatan besar masa, nasionalis dan religius sejatinya akan diperebutkan pada pertarungan pemilihan gubernur Jawa Timur kali ini. Perebutan suara masih belum terlalu jauh dibanding pertarungan lima tahun silam. Mayoritas pemilihan berasal dari kaum Nadien akan menjadi incaran para calon. Soalnya, basis masa mereka tersebar hampir di seluruh wilayah di kawasan Jawa Timur termasuk wilayah Tapal Kuda yang meliputi wilayah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondogoso, dan Banyuwangi, serta wilayah Madura, sementara basis masa kaum nasionalis tersebar di wilayah klaster arek yang meliputi kota Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Gresik, Mojokerto, dan Kota Malang. Meski begitu, sejumlah faktor akan menjadi penentu siapa yang akan memenangi pertarungan. Faktor inkamben, namun dengan pengusung partai politik yang sedang diguncang persoalan internal, akan turut menentukan perolehan dukungan. Persaingan dua tokoh yang sedang berkompetisi dan berada di jabatan struktur organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengaruh paling kuat juga menjadi kajian yang menarik. Hanya, kekuatan ini mulai mengalami sedikit pergeseran akibat di satu sisi berada di lembaga otonom sementara pihak yang lain berada di kepengurusan pusat. Dan yang tak kalah penting adalah soal pendanaan. Tapi dari sudut geopolitik, Jawa Timur itu juga punya apa yang disebutkan daerah tapal kuda. Selain ada wilayah Mataraman yang dulu, dulu pada tahun 55 itu jelas variannya. Daerah-daerah tapal kuda itu selalu berafiliasi pada politik, partai politik yang berdimensi agama. Wilayah Mataraman itu dulu pada berdimensi nasionalis. Itu dulunya. Nah, dengan dinamika semacam ini, saya kira itu akan punya imbas di dalam memilu keadaan yang akan datang. Di mana kekuatan NU pada dasarnya? Itu kan ada di grace road. Di mana representasi dari NU di grace road itu? Pada pesantren-pesantren. Saya melihat ini juga dimensi demokratis dari NU. Karena setiap pesantren punya otonomi sendiri. Karena NU tidak pernah mau menyatakan diri membela siapapun. Resminya ya. Resminya kan NU tidak pernah membuat. Katakanlah semacam fatwa. Kita harus beri. Tapi, klaim terhadap itu oleh para calon tanpa banyak sekali. Ini yang menjadi dinamika di sini. Sehingga saya melihat, kalau kita lihat sekarang ini, di mana representasi dari NU dari empat pasangan calon ini. Pertama, itu, U Sipul itu wakil ketua PBNU. Kedua, Bu Kofifa itu wakil muslimat. Ya apa? Ketua muslimat. Banomnya. Badan otonomnya NU. Lalu saya mendengar lagi di koran, di media itu, Syed Abdullah. Menyata saya juga orang NU. Kan begitu ini kan sekarang yang dinamika ini. Saya kira ini bukan hal yang aneh dalam NU. Dalam semua sejarah politiknya NU juga terjadi representasi masing-masing semacam itu. Nah, karena itu kalau kita mau menyatakan di mana kekuatan NU untuk mendukung satu calon, menurut saya itu harus dipertanyakan secara agak kritis. Karena NU punya sikap demokratis masing-masing di antara kekuatan akar-akar rumput mereka, yaitu di pesantaran-pesantaran itu. Mari kita lihat sekarang dalam ada yang sekarang. Saya membaca kemarin, Lirboyo sudah menyatakan mendukung Pak Karsa kan begitu ini. Lalu ada Kiai Hasim Musadi menyatakan mendukung Fifa, kemudian beberapa Kiai lain, saya lihat bahkan, bahkan, Ketua Dewan Suro, Kiai Haji Semansur, dari Paculguang, Jombang, itu menyatakan mendukung Karsa. Sementara PKB, Muhaymin, mendukung Fifa. Ini kan kalau kita mau menyatakan ini frame-nya adalah frame NU, saya kira ada demokratisasi yang luar biasa, yang ditunjukkan oleh NU. Jadi kalau orang menyatakan bahwa saya, kita harus, orang NU harus memberikan satu wakil, nyatanya kan tidak. Dan sampai sekarang saya tidak mendengar ada fatwa dari PWNU, maupun PWNU, untuk menyatakan siapa yang mereka. Kan diserahkan sepenuhnya kepada wakil. Terima kasih. 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 Terima kasih.